Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel Bersama saya, IIP Ijayanto Kali ini kita akan membahas tema dua tanda Mantan mulai jatuh cinta dan tergila-gila Untuk kembali bersamamu lagi Nah, jadi ketika memang mantan tidak pernah mencintai kita Tapi itu kan dulu ya Saat bersama itu mantan cuma ingin memanfaatkan kita saja Mungkin pada saat itu mantan agak kurang duit Dia melihat bahwa saat itu kita sudah sangat mapan ya Dan akan bisa mensupport Kekurangan kondisi keuangannya tadi Nah, sehingga datanglah dia dalam kehidupan kita Dia memanfaatkan kita Setelah dia survive kembali Dia mengkhianati kita Artinya mantan memang tidak pernah mencintai ya Banyak orang yang awalnya Tidak punya rasa kan Tapi kemudian tertarik dan jatuh cinta Dan kemudian menikah Pernikahannya bertahan selamanya Banyak tuh yang seperti itu Mulainya betul-betul dari nol Dari pertemanan Dari kenalan Sama sekali tidak ada Modal perasaan cinta apapun Dia melihat Seiring perjalanan Perasaan cinta itu Kemudian tumbuh di dalam hatinya Nah Jadi Begitu juga yang terjadi dengan mantan Tidak berarti Kalau mantan dulu Cuman memanfaatkan kita Dan tidak pernah mencintai kita Tidak berarti dia kemudian Tidak bisa jatuh cinta kepada kita Ya Dia bisa jatuh cinta kepada kita Jika Misal pada saat ini kita memiliki Semua Yang dia impikan Ya Jadi ketika dia memanfaatkan kita Karena harta Karena uang kita Dia berpikir Uang kita sudah habis Kemudian dia mengkhianati kita Ternyata dia keliru Setelah perpisahan terjadi Kita bekerja lebih semangat Uang kita tambah banyak Kita jadi tambah kaya Artinya kan kita memiliki sesuatu Yang amat sangat dia inginkan Sangat mungkin Dia akan kembali kepada kita Walaupun mungkin jatuh cintanya Masih karena duit kita Tetapi tidak sedikit juga Yang mungkin awalnya jatuh cintanya karena harta Karena duit Tetapi seiring kebersamaan Dia merasa nyaman Merasa tentram Yang kemudian membuat dia benar-benar jatuh cinta Dan rumusnya Jatuh cinta itu Tidak akan jauh-jauh Dari dua hal kan Yang pertama Penampilan fisik seseorang Coba deh sekarang Misal orang jatuh cinta Kepada teman di media sosial Kan belum tahu Sifat dan karakter aslinya Seperti apa Ketertarikan yang tadi kan melihat foto saja Artinya Orang bisa jatuh cinta dan banyak Kepada penampilan fisik seseorang Yang kedua Tadi orang akan jatuh cinta Kepada hartanya Walaupun seiring kebersamaan Cinta yang sejati itu Bisa saja Benar-benar tumbuh Di dalam hati Walaupun Pintu masuknya tadi Karena ketertarikan kepada fisik Ataupun kepada harta Nah Ketika mantan Jatuh cinta kepada kita Misal seiring perpisahan Kita tidak cuman Menjadi lebih mapan Tetapi yang lebih penting dari itu Kita menjadi seseorang yang lebih menarik Mempesona Jadi Ketertarikan mantan juga kepada Penampilan fisik kita sekarang Yang amat sangat berbeda Misal dengan Kita dulu Kalau kita dulu Mungkin kita mapan Tapi kita tidak terlalu memperhatikan penampilan kita Tetapi sekarang beda Kita mapan Dan kita juga sangat memperhatikan penampilan kita Nah Ada dua tanda ketika mantan Jatuh cinta Walaupun mungkin sekarang Dia masih gengsi Untuk Menyampaikan Atau Mengutarakan Perasaannya kepada kita Tapi tanda-tandanya sangat kuat Dan bisa kita lihat Bisa kita rasakan Bisa kita dengar Yang pertama ya Kita akan merasakan Teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik mantan Itu akan datang berbondong-bondong Kedalam kehidupan kita Apakah di media sosial Apakah telpon Atau ketemu langsung dengan kita Tetapi sebelum mantannya yang datang Maka teman-temannya Akan muncul terlebih dahulu Dalam kehidupan kita Itu kalau mantan Tipe orang yang Masih gengsi Walaupun dia Tergila-gila dengan kita Artinya apa? Kalau dia jatuh cinta Dan tergila-gila Maka dia akan Mengerahkan Sebanyak mungkin Teman-temannya Sahabat-sahabatnya Untuk menjembatani Kita dengan dia Jadi yang diminta Untuk pendekatan duluan Adalah teman-teman Dan sahabat-sahabatnya Semakin banyak Teman-teman dan sahabat-sahabat Terbaik mantan Yang muncul dalam kehidupan kita Itu menunjukkan Semakin Bergejolak Perasaan cinta Di dalam hati mantan Kepada kita Kalau perasaan cintanya Tipis-tipis Mungkin satu Dua orang Teman atau sahabatnya Yang akan muncul di media sosial kita Tapi kalau Perasaan Cinta Di dalam hati mantan Tadi demikian Menggebu-gebu Maka Ada begitu Banyak teman-teman Dan sahabat-sahabat mantan Yang selama ini menghilang Sekarang muncul kembali Dalam kehidupan kita Sebelum mantannya datang Jadi Teman-temannya muncul duluan sekarang Yang kedua Tidak terbatas disitu Mantan juga Akan mendekati Teman-teman Dan sahabat-sahabat kita Ini juga sangat penting nih Karena Dia kan butuh tahu ya Kira-kira pada saat ini Dengan segala yang kita miliki Apakah kita masih sendiri Apakah kita masih mencintainya Apakah kita masih pernah membicarakan dia Dan informasi itu Hanya bisa dia dapatkan Melalui teman-teman Dan sahabat terbaik kita Karena Kita bukan tipe orang yang suka curhat di media sosial Ya Jadi Jadi itu Sangat penting bagi mantannya Kenapa ya Karena tadi Dia bisa mengukur Kalau kata teman-teman Dan sahabat-sahabat kita Bahwa kita masih sendiri Bahwa kita masih sering Membicarakan dia Dan seterusnya Nah mantan bisa Menyimpulkan Bahwa kita Masih Mencintai dia Masih punya ketertarikan Untuk kembali Bersama dia Karena tanda cintakan Orang akan Selalu membicarakan orang yang ia cintai Man ahabba say'an Aksharu zikrihi Barang siapa yang mencintai seseorang Pastilah ia akan selalu Membicarakan Orang yang ia cintai itu Atau menyebut-nyebut Orang yang ia cintai itu Nah Jadi Mantan butuh mengukur itu Karena apa? Karena tipe mantan tadi Adalah orang yang gengsi Untuk muncul duluan Nah tetapi Seiring kita melihat Betapa Banyaknya teman-teman Dan sahabat-sahabat mantan Yang kembali masuk Dalam kehidupan kita Kita juga Mendengar dari teman-teman Dan sahabat-sahabat kita Betapa seringnya Mantan kontak kepada mereka Menghubungi mereka Bertemu mereka Untuk bercerita tentang kita Untuk bertanya begitu banyak Hal tentang kita Itu menunjukkan bahwa Mantan sekarang sedang jatuh cinta betulan Dan Rasa cinta itu sangat besar Di dalam hati mantan Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'a'lambis sawab Billahi taufiq wal hidayah Sumas salamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Bagu'a'lambis sawab em